Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tutorial singkat, cara upload atau enggak video TikTok lewat laptop atau PC komputer terbaru Dan pun cara singkatnya, yang pertama Silahkan teman-teman aksis atau kunjungi Alamat TikTok, https, www.tiktok.com Silahkan login, bisa menggunakan Use QR Code Atau bisa juga menggunakan nomor telepon, email, Facebook, atau akun Google Silahkan pilih teman-teman yang mana yang mudah nanti untuk loginnya Setelah berhasil login, tinggal klik unggah atau upload Videonya sampai dengan selesai Sebelum kita praktikan caranya Mohon izin kami pengemum sedikit Minta bantuan dan tolong Untuk follow dan ikuti akun TikTok resmi kami Di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link Akun TikTok kami Oke, langsung saja kita praktikan caranya Untuk mengupload atau mengunggah video kami Ini sudah kami aksis alamat TikTok tadi Silahkan nanti klik di bagian login Klik login Di sini untuk login ada beberapa pilihan cara login Bisa menggunakan Use phone, email, atau username Misalnya kami contohkan menggunakan nomor telepon Tinggal di klik Silahkan nanti masukkan nomor telepon Teman-teman yang terdapat sebagai akun TikTok Setelah itu Minta kirim SIN kudinya Untuk melakukan konfirmasi Tinggal dimasukkan Kudi yang terkirim Yang masuk Lewat HP Teman-teman tadi Ke intern 6 digit kode di sini Setelah itu Tinggal klik login Itu jika menggunakan nomor telepon Cara loginnya seperti itu Di sini kami contohkan Menggunakan login lewat Use QR Code Atau men-skin QR Code yang ini Kita klik Nanti silahkan teman-teman Login di HP TikToknya masing-masing Setelah menghasil login Lewat perangkat HPnya Di bagian pengopil Di aplikasi TikToknya Silahkan di klik Pengopil Di bagian atas Pujuk atas Ada baris 3 Biasanya Pengaturan Silahkan di klik Di sana ada Kudi QR saya Tinggal di klik Di bagian atas Pujuk atas Ada gambar Untuk melakukan Skin QR Code nya Tinggal di klik Setelah itu Arahkan teman-teman Kamera HP nya Ke laptop Untuk melakukan Skin QR Code Tadi Jika berhasil Jika berhasil Nanti otomatis Akan terhubung Dan ada konfirmasi Di HP Teman-teman Untuk melakukan Konfirmasi Login TikTok Ke akun Desktop Tinggal klik Konfirmasi Untuk mengizinkan Otomatis Di laptop Akan melakukan Proses Login Ini sudah Menghasil Login Di laptop Kita kembali Ke laptop Setelah itu Teman-teman Untuk mau upload video Tinggal klik upload Di bagian Slick Video To upload Tinggal dicari File Video nya Dimana Teman-teman Simpan Di laptop Atau Computer nya Misal Kami contohkan Video ini Kita klik Video nya Di sini Teman-teman Maksimal Donasinya Jika tidak salah Panjangnya 10 menit Jika lebih Dari itu Tidak bisa Melakukan Upload Ini sudah Kami upload Ditunggu Sampai 100% Sambil menunggu Ini Kita Ke Add to Playlist Terlebih dahulu Di sini Teman-teman Bisa ditambahkan Playlist nya Jika belum ada Playlist nya Create Playlist Playlist Silahkan Masukkan Apa namanya Bisa Namanya Kartun 90an Tinggal klik Shift Oke Jika Playlist nya Lebih dari Satu Bisa Dipilih Nanti Ini kami Contohkan Playlist nya Lebih dari Satu Di centang Saya Berapa Playlist Yang ingin Dimasukkan Selanjut Ke bagian Caption Terlebih dahulu Atau Judul Di sini Judul nya Bisa Di edit Silahkan Nanti Disesuaikan Saja Judul nya Dan Jangan lupa Teman-teman Dimasukkan Pagar Tanda Pagar Atau Tagam Atau Hashtag Supaya Nanti Mudah Dikategunkan Atau Dikelumpukan Oleh Sistem Di TikTok Ini Supaya Nanti Bisa Algoritmanya Ditemukan Pengguna Secara Mudah Misal Kami Contohkan Di sini Karton 90an Tinggal Dipilih Dan Setelah Setelah Teman-telah Tambah Lagi Stick Nya Oke Itu Cara Menambahkan Stick Cukup Sampai Disitu Kami Contohkan Kita Lanjut Ke Bagian Who Can Watch This Video Siapa Yang Bisa Menonton Video Ini Jika Publik Umum Silahkan Publik Jika Pripat Pribadi Pren Teman Kami Contohkan Di sini Yang Publik Kita Lanjut Lagi Untuk Schedule Video Tidak Perlu Disclose Post Konten Juga Tidak Perlu Kita Klik Yang Ini Teman-teman Ranah Copy Naik Cheek Untuk Melakukan Cheek Apakah Ini Terkena Hak Cipta Atau Tidak Ini Tidak Ada Pelanggaran Hak Cipta Aman No Isu Detektive Kita Kembali Ke Kapan Mohonlah Bulat Balik Ini Kapan Silahkan Nanti Dipilih Sembarang Saja Terlebih dahulu Nanti Bisa Teman-teman Edit Di HP Masing-masing Untuk Melakukan Edit Kembali Masalah Kapan Ini Lebih Mudah Nanti Menedit Di HP Masing-masing Bukan Lewat Computer Ata PC Ini Untuk Masalah Kapan Tinggal Dipilih Saja Terlebih dahulu Asal Ada Jika Sudah Tengasa Lengkap Semuanya Jika Teman-teman Pengaturannya Atau Yang Lainnya Sudah Tengasa Cukup Silahkan Nanti Terakhir Untuk Melakukan Posting Tinggal Klik Push Pada Video Kami Ini Mohon Maaf Tidak Bisa Dilanjutkan Untuk Melakukan Posting Ada Ketangangan Too Many Uploading A Chimp Try Again Let's Artinya Ini Sudah Terlalu Banyak Melakukan Unggah Silahkan Dicoba Lagi Lain Waktu Karena Dalam Satu Hari Ini Kami Lebih Dari 10 Video Melakukan Upload Atau Unggah Di TikTok Ini Jadi Ada Informasi Seperti Ini Ini Solusinya Nanti Tinggal Di Upload Besok Hari Atau Lain Waktu Misalkan Akan Menghasil Kembali Untuk Melakukan Upload Jadi Teman Nanti Silahkan Diklik Post Jika Menghasil Nanti Otomatis Akan Upload Videonya Oke Oke Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mohon Maaf Jika Penjelasan Kami Tidak Begitu Jelas Tidak Ada Yang Salah Semoga Ada Saja Manfaatnya Akhirnya Kami Sudai Dengan Nabi Taufiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Taufiq Taufiq Taufiq